Pesatuan bola voli seluruh Indonesia PBVSI buka suara soal jenis kelamin atau gender mantan atlet voli nasional Aprilia Menganang yang merupakan laki-laki. Dalam konferensi pers virtual, kami sore PBVSI mengakui semasa aktif menjadi atlet voli Aprilia berada di tim putri yang sudah sesuai dengan dokumen dan hasil pemeriksaan dokter. PBVSI berjanji tidak mengugat hak medali yang menjadi prestasi Aprilia pada kompetisi Pro Liga. Sementara di level internasional, PBVSI akan berkoordinasi dengan Komite Olimpiade Nasional atau NOC untuk berkomunikasi ke Federasi Asia. April ini waktu di SEA Games di Singapura itu yang menentukan bukan kita atau negara lain tapi dari panitia SEA Games yang memeriksa. Jadi keabsahannya itu bukan dari kita. Bukan dari NOC, bukan dari kita tapi keabsahan dari panitia SEA Games. Sehingga kita yakin bahwa dia memang perempuan pada waktu itu. Yang menimpa Aprilia Menganang bukanlah kesengajaan, melainkan kelainan bawaan sejak lahir. Salah seorang prajurit TNI Angkatan Darat ini memiliki kelainan pada sistem reproduksi yang dalam terminologi kesehatan disebut hipospadia. Dilihat dari pemeriksaan urologi, ternyata bahwa Sersan Manganang lebih memiliki organ-organ jenis kelamin laki-laki. Dan bahkan tidak ada, tidak ada organ-organ internal jenis kelamin wanita. Dari litbangkompas.com, berikut adalah sejumlah fakta tentang hipospadia. Pertama, hipospadia merupakan kelainan bawaan jenis kelamin dan kandung kemih sejak lahir. Kedua, penyebab pasti hipospadia pada kebanyakan bayi tidak dapat diketahui. Fakta ketiga, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya, seperti saat sebelum kelahiran, sang ibu mengonsumsi hormon tertentu saat kehamilan. Dan fakta terakhir hipospadia ini dalam penanganannya adalah sebagian besar dengan pembedahan perawatan hipospadia, tergantung jenis cacat yang dimiliki anak laki-laki tersebut. Usai dinyatakan sebagai laki-laki. Kepada kompas.com, Aprilia mengaku merasa sangat bahagia dan dapat segera menjalani operasi. Aprilia pun berterima kasih kepada semua dokter yang telah membantunya. Aprilia Manganang mengakui sudah menunggu hal ini selama 28 tahun dan bersyukur operasi dapat tercapai tahun ini. Aprilia telah menjalani operasi tahap pertama. Dalam waktu dekat, Sersanduat NIAD ini akan kembali dioperasi sebagai proses akhir. Tim Liputan, Kompas TV